Sekarang kita udah di lokasi, lokasinya gak akan gue sebutin dimana ya. Karena memang yang terkenal itu, disini ada dua, ada merah sama putih. Disini tuh, tapi gak ganggu kan? Ada sih yang ganggu, ada. Jadi kesudupan masal. Karena kan dia ngerasa keganggu, seharusnya jangan dimainin, udah dilarang, tapi dilakuin. Disitu sebenernya malah pemimpinnya itu yang lebih kuatnya itu. Ini perempuan malah yang gue liat, perempuan dengan baju kerajaannya. Dia kayak memakai, apa sih, pokoknya pernik-perniknya itu emas. Nah, cuman kayak model kembang itu warna hijau. Awalnya sih gue bikin tuh kerajaan, cuman setelah gue terus-terus di lebih dalam, gue masuk lebih dalam, lebih dalam itu cuman sebatas gerbang ternyata. Kalau lebih dalam lagi, memang merucutnya kemana? Itu bener-bener. Yo, selamat datang kembali bersama gue disini dari channel Japson. Kali ini gue sama ada Kang Firman Mulyadi, ada dari Misteri Salam Gosif. Ya, jadi kita mau ngapain disini, ikuti terus ya. Awas, awas, awas. Kita collab nih sekarang. Jalan-jalan. Jadi ya, sekarang kita udah di lokasi. Lokasinya gak akan gue sebutin di mana ya. Nah, disini tuh kita pengen tahu sih gimana sih suasana disini sama Om Bob ini. Dia lebih peka gitu ya. Jadi gimana Om Bob disini tuh suasananya gitu di lokasi ini gitu. Boleh diceritakan? Jadi lokasi yang jelas, disini tuh dingin. Jadi kalau udara dingin, itu harus punya setelan yang pas. Pakai jaket. Ke bawahnya? Oke, kolor. Nah, itu adalah setelan paling bagus. Jadi yang dari atas melindungi, yang di bawah angin masuk. Jadi angetnya tuh... Ya, kita lagi ada di sebuah rumah ya. Vila. Vila yang konon katanya. Ini sih katanya ya, bukan kata gue. Kata warga. Ya, disini ya... Sering terjadi penampakan. Dan ya... Sering terjadi penampakan dan sering beberapa warga juga yang melihat beberapa penampakan yang ada disini. Jadi yang tadi gue bilang, ya disini ya tempat mungkin dari antara semua lokasi, ya disini yang paling benar-benar berasa sih. Yang sering kejadian tuh disini. Dari warga-warga sekitar ya, sering beberapa menjelaskan dan sering terdengar gitu di Kuping, ya disini sering terjadi penampakan. Gue iunya bukan karena takut, karena dingin. Coba dong. Coba dong. Malam. Ya, maghrib. Maghrib biasa. Ya, malam ini lah. Biasanya kan kalau disini kan sebenarnya sering dijadiin tempat. Vila ini sering ada pengunjung ya. Sekarang kosong. Tapi enggak ganggu kan? Ada sih yang ganggu. Ada. Ada yang ganggu juga. Ada yang enggak ya, namanya. Lokasi seluas ini, kan dari mana aja ada. Lagi dekat Gunung Gedea lagi? Iya, dekat bersinggungan Gunung Gedea lagi tuh desa buka deh, ngeliat. Terus tadi, pernah disinggung sebelumnya, ada sejarahnya enggak? Atau ada kaitannya dengan penampakan-penampakan yang enggak? Cuman sih kalau untuk lebih berasanya lagi tuh, itu masuk ke dalam sih. Nah, itu juga. Cuman itu banyak kejadian ya. Kejadian yang pertama itu, dulu pernah ada di sini yang nyewet vila ini. Kan dulu ada alat musik ya. Nah, kata penghuni sini tuh alat musik ya dimainin. Nah, ternyata dimainin tuh sama pengunjung. Jadi, kesurupan masal. Karena kan dia ngerasa keganggu. Seharusnya jangan dimainin. Udah dilarang, tapi dilakuin gitu. Dikira alat musiknya bunyi sendiri. Enggak, alat musiknya memang dimainin. Dia kayak gamelan gitu. Oh, gamelan. Gamelan, gamelan. Kayak musik-musik tradisional tuh ada beberapa di dalam. Cuman memang kata waktu itu, infonya sih, kata penjaga-nya. Itu jangan dimainin. Tapi, karena mungkin badal kalian tamunya ya dimainin. Dan ada yang kesulupan. Nah, ngomong-ngomong buat ngobrolnya gitu ya. Kembali lagi. Omnya ini sekarang lagi ngerasain disini tuh ada beberapa makhluk gitu ya. Makhluk apa aja sih? Kira-kira gitu ya. Yang bisa digambarkan. Yang kelihatan sih dari Sadi ke situ perempuan. Yang latin aja di sebelah situ terbojok. Jumlahnya? Putih sih yang ini. Karena memang yang terkenal itu sini ada dua. Ada merah sama putih. Di sini tuh. Cuman yang sering lebih aktif sebenarnya sih yang putih. Merah putih. Yang merah jarak. Yang merah sih sebenarnya ya. Kalau dari segi ilmu sih lebih hebat merah sih sebenarnya. Lebih aktif sih sebenarnya. Lebih aktif sih sininya putih. Kayak Indonesia merah putih. Gak enggak enak gak sih kayaknya? Oh, jadi seperti itu ya. Kalau masnya sendiri gitu ya. Pesan-pesan kalau misalnya ke tempat-tempat yang misalnya dibilang mistis atau apa itu. Ada gak pesan-pesannya gitu? Iya. Kalau kawan-kawan yang nonton di sini juga bisa ini lah. Ya sebenarnya sih namanya tempat ya. Mau itu namanya angker apa tidak. Namanya kesopan santun itu tetap harus dijaga. Ya apalagi tempat itu tempat angker ya. Apalagi tempat-tempat yang sering dibilang. Sering terjadi penampakan atau sering ada kegiatan mistis. Itu apalagi kan biasanya ada larangan-larangan tuh. Nah, apalagi ada larang-larangan yang enggak ada larangannya pun kita tetap harus menjaga namanya etika. Terutama tutur kata sih sama sikap. Ya sebenarnya sih, jangankan di dunia seperti itulah. Di dunia kita juga kalau kita isilah katanya sumrono, gugal-ugalan ya kan pasti juga mereka marah gitu. Tapi ini tuh kan gue dari tadi kayak misalnya ngerasa sesuatu ya lama. Kalau di sini ada enggak sih kira-kira? Ada. Apa tuh? Ya di sini tuh ada susok hitam juga. Hitam ya? Apa di sini ya? Susok hitam ya. Susok hitam. Ya kalau misalkan gue ngerasain sini juga ada susok hitam. Ada beberapa juga di sini? Ada beberapa. Ya memang benar kan. Nah di sini ramai gitu. Kalau misalnya di atas sini ya udah enggak? Hah? Di atas sini. Ada. Perempuan. Ya kan? Di atas sini yang tadi pindah? Iya. Memang di aktif. Pokoknya ya istilahatannya biasanya gitu. Oh namanya terganggu ya pasti terganggu. Orang tidak permisi. Kira-kira ada yang bisa disampaikan lagi harusnya bisa dapet. Ya pokoknya intinya kalau misalkan main ke suatu tempat. Apalagi itu rumah kosong atau rumah yang lama ditinggalin atau jarang ditempatin. Ya tadi misalkan ada larangan dari. Soalnya pernah kejadian yang tadi gue bilang. Itu kesurupan masal. Dan itu cerita benar gitu. Karena memang istilah katanya ketika dibilang jangan A. Dia melakukan A. Tapi ini gue mau nanya Om Bob ya. Om Bob kan pernah dengar cerita gitu. Kalau Om Bob itu suka narik-narik benda pusaka gitu ya. Kira-kira di kawasan sebesar ini ya. Saya mau nanya aja. Ada enggak benda pusaka di kawasan ini? Ada. Ada berapa kira-kira? Tiga. Ada tiga. Itu yang paling besar energinya ya? Ya lebih paling menonjol sih. Itu bisa disebutkan enggak? Apa sih bentuknya gitu? Benda pusaka? Karena gini ya. Waktu itu namanya ini tempat kan umum. Apalagi kan karena beberapa yang dianggap kolok di kampung ini juga mungkin dia udah tahu. Yang dikhawatirkan kalau misalkan terus membuka talu lebar ya nanti dikhawatirkan ada yang datang ke sini. Ya mungkin intinya ada. Yang lebih kuat itu tiga di sini. Cuma kalau misalkan buat teman-teman yang bisa ngerasain dan bisa ngeliat dan pengen ya datang aja ke lokasinya gitu. Jadi untuk sekarang belum bisa dimunculkan? Enggak. Karena apa ya? Karena kita juga ngejaga ya. Ngejaga apa namanya. Di sini juga kan ada namanya konten. Ada namanya orang yang dituahkan di sini. Dan mereka pun menjaga gitu. Jadi harus permisi dulu? Iya. Itu harus lah. Namanya tata kerama itu kita gak boleh asal menyebutkan atau memposisi bentuk seperti apa. Permisi dulu aja? Kenapa? Permisi dulu aja. Enggak ini bukan masalah ke apa ke yang di sininya. Tapi saya lebih menghargai orang-orang yang tertua di sini. Adab ya? Adab. Jadi memang... Jadi itu kak. Kira-kira akan punya pertanyaan lagi buat anggot Bobini. Enggak ada sih. Memang sebetulnya harus sambil ditelusuri. Iya. Tapi momennya yang pertama di sini kawasan mungkin sensitif ya. Sensitive itu dalam arti ada beberapa pencen dari kampung sini yang mungkin ikut penjaga juga. Ya dari gue pribadi sih gak mau dengan adanya konten ini malah terjadi masalah gitu. Jadi lebih baik. Cuma sekedar tahu ada. Cuma bentuknya seperti apa. Lokasinya dimana. Di muncul kenapa tidak. Ya mungkin dari aneh pribadi ini gak akan seperti itu. Cerita lah ya. Cuma sekedar tahu aja. Jadi kok ngomong-ngomong yang barusannya. Bentuknya tuh yang bisa lu gambarin seperti apa sih kira-kira? Coba ngerisih ya. Disitu banyak banget ya tadi. Banyak banget. Bahkan tadi aja kan temen-temen lu juga ngerasain tuh emang di jendela. Di jendela dan dalam dia. Tapi memang kalau dari gue pribadi memang di luar. Di luar itu memang banyak. Terus yang apa namanya yang mencolok sih tadi pas gue bakal kita balik tuh. Yang merah ya? Yang kita balik yang gue bilang disini ada perempuan merah sama putih. Yang putih anak merah sama putih. Tapi emang yang paling nonjol itu yang dua itu ya? Iya. Iya. Cuma kan untuk di wilayah situ ya. Yang atas itu kan ke dalam? Iya. Kita kan belum masuk ke dalam nih. Masih banyak lagi kalau itu jenisnya. Cuma kalau dukungin tadi disitu. Memang itu dua sih. Bahkan juga dari warga sekitar sini juga kan. Memang sering ditonggulinnya itu gitu. Sama satu lagi sih yang hitam tadi ada. Gue tunjukin itu. Iya itu hitam ada tadi disitu. Cuma tadi yang udah berinfraksi emang pus yang merah. Apa katanya? Tadi pas kita balik tuh. Pas kita balik barang-barang tadi ke depan, kita balik ya. Yang lu masih penutupan tuh. Kita balik. Gue jalan duluan, kita barang-barang keluar dan dinanya gitu. Dia ada di pojok, di rumah itu jendela sebelah kanan. Sebelah kanan. Yang warna? Warna merah. Yang lu kasi nambalnya ya? Iya warna merah. Apa katanya? Dengan wajah yang kurang asik ya. Kayak gimana gitu? Perempuan gitu, perempuan merah. Bentuk wajahnya. Iya wajahnya itu ya. Dibilang hancur gak hancur. Cuma dari segi bentuk. Kayak bilang scary. Iya scary. Iya yang panjang gitu ya. Ya gotik. Ah iya iya mukanya hampir. Iya hampir begitulah cuman. Hah? Sudah kira Kakor saya diam aja gitu. Kayak misalnya dudaknya. Enggak. Enggak. Enggak juga udah. Enggak. Dia cuman. Mendakguin panjang teman dengan rauh. Muka bulat. Terus mata dengan mata. Dia cuman ngapain rame-rame kemari. Karena kan kita memang. Ya udah takut sih. Sebenernya gak ada. Gak ada tujuan kesitu. Cuman ya. Yaudah lah. Gak sesuatu aja gak? Nah kita kesitu. Dan akhirnya ya kebetulan dia gak seneng gitu. Cuman emang dari awal pun gue udah. Gue udah pamit gitu. Pas gue kita masuk ke area situ gue udah izin gitu. Udah izin gak. Gak langsung masuk aja. Cuman memang tadi. Terganggu. Iya terganggu. Pasti. Udah jelasin sih ya. Udah jelasin gak apa-apa. Tapi itu bentuk yang warna merah ya. Iya. Kalau bentuk-bentuk yang lain yang tadi warna putih itu. Lu bisa jelasin gak sih kayak gimana gitu. Posisinya kan dia lebih aktif. Iya. Dia kalau yang putih itu aktif. Karena sering ke atas ke bawah. Lepasnya lebih aktif lah dia. Bahkan beberapa informasi yang gue dapet disini gitu. Ini cuma dari warga sekitar ya. Memang ada beberapa yang sering datung di pohon. Mana muncet-muncetan di mana diranting. Ya dia lah yang sering. Yang sering dilihat sama masyarakat. Yang lu bilangnya dia yang eboni. Kalau yang hitam? Ganggu gak itu ya? Yang hitam sejauh ini sih. Kalau yang gue liat. Dia cuma penghuni aja. Dia diam. Biasa aktivitas biasa. Lu disitu gitu ya. Kan ibaratnya lu lebih peka kan gitu ya. Nah itu dari kepekaan lu itu. Lu merasain gak ada hal yang lebih dari itu gitu. Dari yang melah. Oh yang lebih tadi gitu. Kayaknya gitu. Bentuk usaha. Kalau misalkan menurut Suri lebih dalam. Sebenarnya tuh posisinya bukan disitu ya. Sebenarnya posisinya itu ketika kita masuk ke rumah itu. Tembus ke pintu depan. Pintu utama. Itu sebenarnya yang buat gue tuh pusat energinya disitu gitu. Ya depan. Itu kan jatuhnya kita di belakang ya. Yang depannya lagi itu ada. Itu pusatnya kalau menurut gue disitu gitu. Karena disitu lebih banyak aktivitasnya lagi. Cuman kan. Cuman tadi mereka gak main ke belakang. Sebenarnya kalau. Ya itu masih satu lingkup sih. Yang disitu mereka satu lingkup. Cuman kalau yang gue bilang tadi. Didepan pusatnya itu dia lebih. Kalau kita kesana itu lebih banyak. Sebenarnya sih gue dikhawatirkan. Ya takutnya nanti ada suatu hal yang kita gak inginkan gitu. Seperti ini. Tapi kalau misalnya tadi ya. Mulang lagi ke balik lagi ke belakang gitu ya. Disitu tuh kan kata gue tadi. Jenisnya gitu ya. Gue pengen tau tuh jenisnya yang kayaknya rajanya gitu. Apaan kira-kira. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya pemimpin disitu. Yang lu rasakan itu apa? Sebenarnya sih. Kalau yang gue lihat ya. Disitu sebenarnya malah. Pemimpinnya itu. Yang lebih kuatnya itu. Dia gak siapa nih coy. Maksudnya dia. Baik gitu. Bukannya dalam arti itu. Maksudnya dia tuh posisinya rapi gitu. Dengan. Kayak jas. Enggak. Dia bukan. Dengan laki-laki perempuan malah yang gue lihat. Perempuan. Perempuan dengan baju kerajaannya. Kerajaan? Iya. Dengan baju kerajaan. Dengan baju apa namanya. Baju. Kayak sejenis hati ya. Ratu. Baju kerajaan laku. Baya. Kurang lebih sepertinya itu. Tapi pakaiannya warnanya. Kalau yang saya gak sampaikan. Kalau yang saya lakukan. Dia kayak memakai. Apa sih. Pokoknya pernik-perniknya itu emas. Nah. Cuma kayak model teman itu warna hijau. Hijau tertentu ya. Hijau-hijau. Hijau terang. Iya. Jadi awalnya. Ketika gue. Kalau ada yang ganggu. Gak apa-apa. Jadi. Awalnya itu gue berpikir. Itu-itu kerajaan kan ya. Karena memang sejenis itu mewah gitu. Kenapa gue bilang mewah. Karena ketika depan pintu itu. Ada beberapa prajurit. Itu kan beberapa sih. Banyak berderet. Prajurit. Mantap dengan memegang tameng dan tembak. Kayak film Anging apa pak? Iya. Pembawa. Pembawa. Hah? Pembawa. Ya kurang lebih seperti itulah. Zaman-zaman kayak Majapahit. Kerajaan-kerajaan seperti itu. Jadi memang pasti. Gue pertama kali melihat lokasi itu. Ya kan. Memang di situ pun layaknya kerajaan gitu. Dengan apa namanya. Kalau gue bisa deskripsikan tuh. Terbang gede. Berlapis emas. Mas. Berlapis emas. Warna perak. Itu. Eh warna kuning. Agak itu. Secara gue. Ini sih menurut pengalatan gue pribadi. Nah terus di depannya itu udah berjejer apa namanya. Tentara-tentara yang menjaga gitu. Awalnya sih gue pikir tuh kerajaan. Cuma setelah gue turut-turi lebih dalam. Gue masuk lebih dalam. Lebih dalam. Itu cuma sebatas gerbang. Ternyata. Gerbangnya semegah itu ya? Gerbangnya semegah itu. Dan memang gerbang itu. Kalau lebih dalam lagi. Memang merucutnya kemana? Lebih dalamnya. Nah kalau misalnya gue tanyain. Kita kan pernah ada konten keserupan yang ada di sini ya. Kalau misalnya gitu kan. Kata gue sendiri disana itu kan gerbang juga. Menurut gue itu sama enggak? Atau misalnya dari sini gerbang sini terus nanti masuk lagi gerbang sana atau beda pintu? Beda. 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 Karena namanya. Mungkin yang dibilang Agus itu gerbang. Itu sih sebenarnya bukan apa ya? Bukan gerbang apa namanya? Bukan gerbang kerajaan utama. Bukan. Sebenarnya itu yang diriak itu sebuah tempat lain. Yang dimana penghundinya itu. Maaf ya. Sering mengganggu gitu. Cuma kalau yang gue maksud gerbang yang sekarang ini. Ya. Itu tuh bukan sesuatu hal yang. Mengganggu masyarakat gitu. Enggak. Bahkan dia sebagian. Mereka hidup dengan kita bergampingan. Ya mereka punya kegiatan sendiri. Nah. Yang mengganggu-mengganggu seperti itu ya mungkin jenisnya lain gitu. Berbeda. Beda. Berbeda. Karena yang di atas itu bukan gerbang gitu. Kira-kira menurutmu. Kalau yang di atas tuh. Yang si kemarin si Agus ya di kontenmu ya. Ya. Kalau yang gue liat. Memang ya cuman makhluk sekitaran situ aja sih. Bukan gerbang. Karena gerbang itu disini yang gue liat itu ada tiga titik. Dan salah satunya disini. Dua lagi gak jauh dari negara sini. Jauh. Iya. Cuman masih dalam nipuan gunung gede ya. Maksudnya. Gunung gede kan urus gue ini. Nah salah satunya disini. Jadi guys ya kayak gitu ceritanya. Kalau kalian misalnya mau cerita-cerita yang lain gitu. Yang seru-seru lagi tentang apapun itu gitu ya. Terus pengen ngundang Bob Gabut. Kalian bisa sawer Bob Gabut di saweria di bawah ini. Terus kenapa kalian saweria di bawah ini? Karena Bob Gabut itu kasihan gitu. Kasian. Kasian banget gitu. Badannya udah kurus gitu. Kayak gitu ya guys ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.